Intro Sebuah mobil sedan bernomor polisi AB1402LK yang sedang berputar-putar di dalam kampung Nogosaren, kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, Seleman, Yogyakarta ini diduga tengah kebingungan saat berada di gang sempit saat menjelang berbuka puasa. Diduga menabrak pintu rumah warga dan fasilitas kampung, pengemudi mobil ini justru kabur saat akan dimintai keterangan oleh warga. Warga pun kesal hingga akhirnya mereka meneriaki maling kepada dua pengemudi mobil sedan tersebut. Awalnya daripada pengemudi, pengemudi tersebut ingin mencari temennya yang ada di wilayah penyamping dan belajah. Dia mengikuti dari bukul mes, namun dikigian, daripada pengemudi tersebut. Dan juga memutihkan kendaraan dengan siksak dan bahkan juga sempat berusak daripada borong-borong dan hingga pintu warga masyarakat. Aksi kejar-kejaran antara mobil dan warga dengan menggunakan sepeda motor hingga sejauh 3 km tersebut berakhir di perempatan Dusun Patran, Kalorahan Banyuraden, Gamping, Sleman karena terjebak macet. Mobil yang dikemudikan oleh Agus dan penumpangnya yakni Muhammad, warga bangutapan Bantul tersebut akhirnya dirusak oleh masa. Kedua pemuda tersebut pun akhirnya diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Ponsek Kamping meski pengemudi sempat linglung. Polisi yang curiga akhirnya melakukan tes urin terhadap kedua pemuda tersebut dan didapati bahwa kedua pengguna mobil sedan tersebut dalam kondisi mabuk serta dalam pengaruh Alprazolam atau obat terlarak. Kini kasus pengerusakan mobil tersebut masih dalam penanganan Ponsek Kamping. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, William Susilo, Adi TV